jadi hari minggu gabut diajakin jalan-jalan sama dua candu ya kalau mau dibawa kemana kebutuhan lagi di tasik diajakin jalan-jalan ukur jalan-jalan boleh masuk ke daerah mana garut-garut-garut pokoknya mau ajakin jalan-jalan ke silau bu jalur alternatif yang lumayan ekstrim tempat wisata itu gimana namanya vines 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 flores cari buat kopi biar enak kebetulan cuaca lagi cerah nih kemarin semi-semi mendung semi hujan bisa jalan-jalan kering-kering dikit dibejakin jalan-jalan sama paman candu kasihkan bang jalan-jalan butut lopang lopang buaya jalan jalan-jalan parah garut hancur banyak jemakan jemakan berlombang Jalan-jalan apalang jalan-jalan 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 enggak bawa cewek jis, mau cari cewek jis batang, bawa batang batang, bisa batang oh sepanang, masuk 100 km lagi sampai ke tempat wisata Kampung Naga Kampung Naga Kampung Adat Kampung Adat yang ada di era Salau Kampung Naga, 100 meter lagi Kampung Naga tempat wisata ya yang mau main ke Kampung Naga itu tepatnya lokasi di daerah Salau Kabupaten Tasik Malaya lebih deketnya sih jalannya Pia Garut ya Garut, kalau dari Bandung masuknya ke Garut dulu baru ke Kabupaten Tasik Malaya deket perbatasan sampai di Kampung Naga ini sudah lewat nah ini Kampung Naga nih, pot wisata Kampung Naga di Jalan Salau ish, mantep cikungan mana, uruk dimana jis? saya di Permatwil, Citengek saya kalau lewat macet 2 jam ya? macet total 2 jam nah, cewek cu ciri khas orang Sunda kalau ngomong bahasa Indonesia Pak Baliut Pak Caletot Sundanya kental kalau memang saya mah bisa lah, Sunda lancar-Sunda lancar Indonesia boleh dikit tegas kau kata langsung medok medok bukanti kotak bukan kotak moti ayam cewek bro depan ke cewek bro tanya bro ke babal bro coba digaskin mama goblok itu mah hehehe oh si Pak Dokter gak ikut ya next time banyaklah yang ikut mungkin rame-rame 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 gas-gas bagi yang mau lewat jalur tasik garut kalau musim hujan hati-hati kak disini banyak kejadian longsor oh depan ya banyak longsor banyak tikungan jalan licin berhati-hati lah pokoknya kalau lewati jalur tasik garut kalau banyak tebing jis di depan banyak tebing sama gelap kan kalau malam-malam tidak ada penerangan kurang penerangannya yuk tasik tasik tikungan tajam ngeri ini mobil kalau disawip gak mau parah gak ngasih jalan gak ngasih jalan yuk masuk kosong oh my god wuhh banyak lubang cok tepe tete jis tete mama jauh kali mama candu kalau lihat cewek yang begitu nah disini ada tempat wisata kan jis di depan ada jalan buat Karacak eh bukan Karacak Bukit Kecapi ada satu juga Bukit Kecapi buat wisata teman masuk ke dalam awas cu terkena gede awas cu yuk kosong kasih kun sikungannya tajam tajam oh boleh 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 tujuannya mau ngopi doang kematan ke tempat apa namanya Venus Pores ya ngopi ngopi kalau ngopi boleh ngopi kalau ada pemandangan bagus boleh lah sekalian direviewkan jalannya jalannya kayak gimana tempatnya ada apa aja terus spot-spotnya gitu kan sekian kita lihat bagian belum pernah juga disini kan main di Tasik gitu katanya Tasik itu bagus-bagus wisatanya katanya Garut Tasik itu bagus-bagus uh tikungannya keren cu tuh jis tukang kebuahan namun sore maghrib pasti diampirkan jis bisa kulalai bisa kulalai kayaknya pembeli tadi undang kemogok cu kasihan cu oh tadi tempat ngulang soro gimana oh tadi tebing jis yang di belakang diem mulu jis yang di belakang diem mulu lagi puasa lagi puasa puasa dari seragalannya kayaknya terdiam karena ditarik kawin ampun lagi mikirin buat mas kawinnya apa iya percayalah kapan rencana kawinnya tuh pengennya dia kawin kontak oh gitu biar enak 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 ya guys gini mas jis oh udah apa nih longsorkah longsor pembangunan jalan longsor kayaknya itu lawan longsor sih jalur tasik garut apalagi kalau hujan besar usah hati-hati ya ya maturing yo masuk longsor longsor jalan jalan tasik garut longsor yang deket tanjakan bohong tanjakan bohong tanjakan bohong tanjakannya banyak nipu ini tukang enggak bohong ya iya tengah bohong banyak anak banyak memogok hancur masuk os mobil cucu banyak tebing bersedan bersedan semua ini pinggir-pinggirnya kemarin kemarin gak usah disini oh iya yang wajah total yang limpa satu kendaraan motor ini alhamdulillah selamat ya saya masuk berita itu pengenam motor yang ketimpa pohon bambunya alhamdulillah selamat anjir pagi musim hujan sauna banyak rongsor mantap yuk masuk cuat awas jis awas ada lagi tuh terus sampai tapel kuda ini namanya tapel kuda tapel kuda jalan tapel kuda kalau dulu jalannya kesini utar selang diurusin mantap banyak yang kecelakaan situ parah-parah gak ada yang selamat jurang jurang mobil juga masuk ke jurang pernah tahun berapa itu posi baru kalau 3 tahun yang lalu awas cu mana sih SM-nya depan perbatasan depan perbatasan ya depan perbatasan ya perbatasan perbatasan Rasi Garut terlalu pas jembatan tuh masuk perbatasan kalau malem asik kayaknya jis kalau sini jis asik kalau hujan jalan gak kelihatan menegeri sebutnya gak ada mantep lah sepi anjir banyak kecekan belokan iya sepi takut begal masih ada begal gak? gak ada kalau disini belum ada kejadian sih buat jaga-jaga jangan terlalu malem lah apalagi sendiri aman ya jalurnya aman aman ya sama ini masih aman gak ada begal cuman gelap mohon gelap ya buat hati-hati aja lah jaga-jaga tapi kalau bilang tracknya enak sih jis gak terlalu itu gak terlalu rusak pemanangan juga boleh sip mantap oh ternyata adipi enak eh pakai tikungan ternyata adipi enak pakai tikungan stabil lah stabil babannya pas depan ini desa terakhir dari Ketamaran Caw Komunikasik Malaya batu depan depan perbatasan perbatasan udah masuk kebuatan Garut untuk cerah ya cuacanya cerah gak hujan kayak cerah biasanya setiap hari hujan kalau maju ke saya hujan dari sini kemarin kan Semi Mendung itu kemarin Semi Mendung ini tanjakan gak seberapa tapi ngap berkotor lumayan lumayan emang tanjakan yang begini ke sini awas kemarin kemarin uff rame cu wih pemandangannya enak cu enak apalagi nanti pas jalur alternatif lumayan sih jalurnya ekstrim lewat di eee hutan-hutan kines kalau dulu sih pernah lewat ke situ jalurnya masih bebatuan gak tau sekarang gak tau udah dibeduli gak tau bunuh oh gitu jalannya jalan masuk masuk jalan kecil jalan motor atau jalan mobil kalau dari jalan alternatif sih masuknya motor kayaknya oh masuknya motor maksudnya masuk gak gak masuk mobil oh gak apa-apa lah kita coba aja coba sekalian ngetes kalau mau pakai mobil paling jalan yang beda ini sekalian ngetes motor enak gak dipakai track-track yang bebatuan eee ini baru perbatasan garu tasik oh iya ini perbatasan garu tasiknya guys nah selamat datang ini perbatasan garut nah coba wisata bukit kecapi ke kiri eh ke kanan bukit kecapi ke kanan ke kanan oh yaudah kebun teh atau kalam renang disitu cobalah kita nanti next time masuk ke situ dah jalan-jalannya ke situ aja sekalian pengen tau jalannya juga kan ada wisata apa aja disitu sepot-sepotnya apa aja kata orang enak sih ya ada kebun teh ada kebun teh enak iya kolam renang cuma saya akhirnya dingin kalau anget sih lumayan enak loh di bawah bukitan karena suasanya dingin disana kalau anget kan di galunggung pak gak usah disitu hmm di galunggung aja biar anget encos-encos cuma ada ceweknya gak disitu dimana di bukit kecapi bagus-bagus juga lumayan lah kalau cewek desa pada bening-bening biasanya gitu iya yang penting gak burik jarang-jarang kena polusi itu polusi kendaraan gitu ya minimal beli skin care lah pak dan agak bening kasih modal cerah lah cerah lah mudah-mudahan cerah gak hujan sepanjakannya lumayan nih agak nendang dikit yuk gas kosong si haji tadi bilang lah mau ikut jis woy si haji tadi bilang lah mau ikut tapi mau ketemu cewek dulu sore katanya gitu ooo kalau dia pulang kecilan polisi lagi iyalah kalau mau terusnya buka udah dibilangin jangan pakai kenapa berisik iyalah cek orang sunamah kekeh nah gitu berdegong berdegong si haji begitu emang kadang-kadang berdegong lebih baik setor uang buat tebak gilang woy pada harus lepasin kerapotnya itu padahal kemarin duitnya mau pakai koyo katanya koyo katanya ke polisi berdegong berdasar sekang aja begitu mau jalan-jalan menurutnya sama Bikang gak mau bareng sama candu-candu lagi banyak duit dia motor baru handphone baru kemarin juga beli headset baru iya bener lagi bulan-bulannya dia lagi bulan enak-enaknya ntar pertengahan bulan biasa makan sama indomie lagi yuk masong yuk makasih pak udah masuk Cilhawu jis udah masuk Garut belum sih belum masih belum Cilhawu Cilhawu dulu sih Cilhawu udah masuk Garut sebenernya Cilhawu ini kan tadi star-star dari Salawu kan star Salawu mau ke Cilhawu gitu kan iya jadi cuma beda Ci sama Sa aja nih udah lumayan udah mau 1 jam iya iya cuma lagi beloknya belum kelewatan sih belum soalnya gak ada apa namanya gak ada pelangnya pas belokannya mau iya pas belok masuknya soalnya kan jalurnya jalur potong gitu jalur alternatif gimana depan sih pasti jauh ada orang tersebut yang tahu di situ di situ percaya lah percaya tukang jalan-jalan pasti tahu sih kalau orang jauh sih kalau pasti dia bakalan tahu kalau jalan di sini pasti jauh lumayan sih lumayan itu jaman lagi lah ke tempatnya ke TKP nya nah disini apa ada tempat wisatnya juga yang mau kemana ke Bukit Satria depan Bukit Satria oh bisa ke sini juga Bukit Satria nah ini kan Bukit Satria itu tempat camping? tempat camping iya tempat camping kalau di sini sih daerah Gaut banyak tempat camping oh gitu ya ngomong-ngomong sih emang udah lama gak camping terakhir itu camping dimana di Karacakpalei kan iya udah lama lagi camping kapan kita camping? SMA kita jalan-jalan sambil camping ya bawa cewe lah Pak biar asik dikit biar ada itunya deh hiburannya Pak kalau batang semua kan bosen hmm hehehe gak asik batang semua yuk ke mana akhirnya ke mana enak sini nih tuh ke depan Tunggu Nung Satria enggak? bukan? bukan udah kebun teh saya tuh eh kebun teh bukan ya? gak tau bukan sih kok bagus sih? lumayan sih lumayan sih lumayan pemandangannya enak juga tuh yuk oh mantap ini pemandangannya oh ada tempat kopi cu ada yang touring juga tuh ada yang touring juga tuh ada yang touring juga tuh berpelan aja tuh bro takutnya ada yang deket beloknya liat-liat tuh belok ayo awas depan kayaknya sih kalau gak salah depan ayo ngikut lah ngikut gak tau jalan tuh mantap panas eh bukan lewat itu ya lewat eh apa Cici Deng? bukan oh iya nanti kan bisa ya kalau sekarang kan masuknya ke jalur yang gak bisa buat jalan mobil ya nanti pulangnya kita ke jalur yang bisa jalan tim mobil ya oh gitu iya boleh lah katanya pemandangannya bagus di situ jis bagus lumayan sih adem lebih ke adem disitu soalnya kan pohonnya pohon-pohon fitness kalau baca-baca di google tuh ada camping groundnya juga tuh di itu emang ada ada bukan vila ya kayak tempat rumah gitu seperti vila itu bisa disewa buat tidur disana mantap tuh ya mudah-mudahan sih kita dapat pemandangannya yang bagus ya yang gak jauh cuma kasihan yang lain gak diajak kesini oh kalau hari minggu agaknya pada sibuk sibuk sama cewek iya sih minggu sibuk sama cewek kita mah apa sih pemuda-pemuda gabut kan iya ngapain lagi kayak jalan-jalan lah ngisi gabut daripada di rumah diem gak ada kerjaan ya udah jalan-jalan ya kali aja yang belakang dapat jodoh ya kan buat repes ya repes pikiran dari tempat kopi yang enak kemandangannya enak ngurusin produksi tuh pusing ini udah kayaknya udah sampai sih udah kita dulu lihat ke kanan yuk bang masuknya soalnya kayak gang-gang rumah oh ini kanan bro ayo masuk masuk kosong kosong yuk kita sudah jalan-jalan ya kanan ya kanan ya kanan ndang-jalan ya kanan ya kanan